Oke cuy di video kali ini gue ingin share kepada kalian apa saja yang ada setelah maintenance game eFootball 2024 versi mobile Kamis 4 Juli 2024 Nah ini merupakan bonus login yang biasa didapatkan setelah maintenance Nah itu dapat 10 koin ya teman-teman Oke kita langsung saja terima semua koin yang didapat Kemudian coba kita langsung pergi ke menu kontra Nah disini langsung aja teman-teman klik yang daftar pemain spesial Untuk melihat pemain POTW Kamis 4 Juli 2024 Nah ini merupakan POTW hari ini yang teman-teman bisa dapatkan secara gaca Nah ini ada Bellingham Ini kalau teman-teman lihat ratingnya ini bagus teman-teman Untuk playmaker kreatif dia bermainnya Kemudian nah ini ratingnya teman-teman Ini ratingnya belum dimasukkan ke squad teman-teman Kemungkinan kalau sudah dimasukkan ke squad itu lebih tinggi dari statistik yang teman-teman lihat sekarang Selanjutnya disini juga ada Lautaro Martinez Teman-teman bisa lihat disini juga POTW-nya POTW booster ya teman-teman Ini merupakan Lautaro Martinez Seperti biasa POTW National Team gak bermain itu pemburu gol Kemudian ini merupakan statistiknya Teman-teman bisa lihat untuk statistik dari Lautaro Martinez ini ya teman-teman Ini merupakan karakteristiknya Kemudian ini boosternya itu naluri penyerang teman-teman Kemudian ini kealian pemainnya Oke next kita ke pemain berikutnya Disini ada Nico William teman-teman Disini Nico William Ini merupakan detailnya Gak bermainnya ini saya produktif Nah untuk statistiknya teman-teman bisa lihat sendiri disini Untuk kecepatan akselerasinya itu di atas 90 teman-teman Dan ini adalah kealian pemain dari si Nico William sini Oke kemudian berikutnya disini ada Konde teman-teman Ini merupakan detailnya Kayaknya POTW kali ini ini bagus-bagus teman-teman Jadi layak buat kalian gacha Kalau bisa dapetin semuanya itu keren-keren kayaknya Ini merupakan statistik dari si Konde Selanjutnya ini kemudian kalian pemainnya Oke selanjutnya disini ada Wih ini back andalan gue nih teman-teman Skoter back Coba kita lihat untuk POTW kali ini Kayak bagus gak statistiknya Gak bermainnya ini pembangun serangan Gak bermain akhirnya Nah ini merupakan statistiknya Itu teman-teman kesedaran bertahannya Ini bagus teman-teman Untuk back Skoter backnya nih Apalagi kalau udah dimasukkan ke squad tuh Bisa ratingnya di atas itu Nah disini juga ada POTW Piala Amerika Disini ada Nunes Gak bermainnya ini pembulu goal Kemudian statistiknya Sudah tentu melihat Ini merupakan statistik dari Nunes Ini merupakan kalian pemainnya teman-teman Selanjutnya disini Ah ini teman Lagi gini nih Diogo Costa Diogo Costa Ini POTW booster teman-teman Gak bermainnya keperagresif Coba kita lihat statistiknya Gitu teman-teman Setiap teman-teman lihat Ratingnya nih keren banget Ini diogo Costa Ini Ini saja nih Belum masuk ke squad teman-teman Kalau dimasukkan ke squad utama Ini bisa jadi Ratingnya di atas itu Ini layak untuk didapetin teman-teman Kayaknya ini jadi inceran Ini diogo Costa Kali ini nih Selanjutnya disini ada Sanchez teman-teman Sanchez Gak bermainnya perusaha Nah ini merupakan Uh Di menekel sama agresi tuh Ratingnya Standarnya tuh 190 teman-teman Oke selanjutnya ada Danilo Itu Danilo sendiri Gak bermain nih Bexam menyerang Ini merupakan statistik Dari si Danilo Nah ini Keahliannya Selanjutnya disini ada Siapa nih Oh Sabizer Ini merupakan Statistiknya Oke Itu keahliannya Selanjutnya disini terakhir Ada Vargas Ini penyakit Nah ini merupakan Statistiknya Jadi itu ya teman-teman POTW kali ini Yang teman-teman Patut pincer nih teman-teman Gue sih pengennya dapet Diogo Costa Sama Bellingham tuh Lautaro Martinez Juga bagus tuh Nah teman-teman Pengennya dapetin yang mana teman-teman Silahkan komen di bawah ya Next disini ada POTS Pemen-pemen POTS Ini ada Rodri Kemudian ada Magelhes Ini gue gak tau sih ya teman-teman Ratingnya bagus atau enggak Cuma kalau gue punya Koin terbatas Gue sih pengen Gacanya tuh POTW aja teman-teman Soalnya tuh Susunan pemain Atau list pemain Yang ada di POTW Kali ini tuh Keren-keren teman-teman Jadi daripada gue Pakai Gaca POTS ini Mending sih Kalau menurut gue ya Menurut gue sih Mending Gaca POTW Nah tapi gue disini Pengen nunjukin aja ke kalian Pemakaman POTS ini Untuk selanjutnya nih Sudah ada di Maintenance sebelumnya Jadi gue gak Bakal ngejelasin lagi Untuk eventnya Coba kita langsung ke Eventnya teman-teman Disini eventnya Ada event baru apa aja Biasanya sih ada event yang HDI-nya Gaca gratis Untuk pemain POTW Kita cek Nah disini Nah ini merupakan Event-event Itu ada event yang lama ya teman-teman Kalau Nah kalau yang European Cup baru Ini event baru Disitu hadiah utamanya Itu program latihan Coba kita cari yang HDI-nya pemain POTW Nah ini teman-teman Di national team Jadi silahkan teman-teman Yang ingin gaca gratis Silahkan mainkan Event national team itu ya teman-teman Oke semoga video ini bermanfaat Jika ada yang kurang jelas Silahkan berikan komen di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini